Hanya sedikit manusia yang mempercayai video ini, setidaknya pada awalnya. Berani bertarung, video ini menjawab banyak pertanyaan penting dalam sejarah umat manusia dalam mencari kemakmuran. Untuk sebagian orang, jawaban tersebut akan sangat menggetarkan. Bahkan, tidak ada mirip-miripnya dengan pengetahuan yang telah ada atau yang biasa Anda dengar sebelumnya. Video ini akan mengubah pandangan dan pemahaman Anda yang selama ini Anda dapatkan tentang materi dan kemakmuran. Saat ini, banyak dari kita yang sedang mengalami krisis kemakmuran, krisis kepercayaan, dan tertekan masalah ekonomi. Namun, jika dirunut lebih dalam lagi, semua itu terjadi karena pemahaman akan materialisme yang selama ini dipegang umat manusia bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Tapi sesungguhnya, bisakah krisis keuangan dan kesulitan ekonomi itu dihentikan? Saya tahu bahwa Anda juga tahu bahwa jawabannya adalah bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan? Tontonlah video ini lebih dari sekali. Saya juga mengajak Anda menonton dari awal hingga akhir. Kemudian mengulangnya perbagian. Kemudian buatlah catatan-catatan kecil di beberapa bagian. Ujilah. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang teruji, bukan? Saksikan video ini dengan santai. Kemudian ulangi lagi. Anggap saya ada di samping Anda sebagai sahabat yang menemani Anda dan berbagi rahasia kecil kepada Anda. Tontonlah video ini dengan hati. Tapi pastikan gunakan lebih dari satu hati. Hati-hati. Banyak informasi dalam kehidupan ini, terutama dalam mencari kemahmuran, menjadi tidak akurat setelah Anda menonton video ini. Tetapi garansi, pasti hasilnya lebih baik. Itulah jawaban mengapa dunia sekarang dalam bahaya yang sangat besar. Karena kemahmuran seakan tidak bisa dicapai oleh semua orang. Hanya segelintir orang yang kebetulan bernasib baik memperolehnya. Kembali pilihan ini ada pada kita. Siapkah Anda menulis sejarah hidup Anda? Kita mulai dengan otak sama, nasib beda. Ketika berbicara soal kemahmuran, Prosperate Conscious atau kesadaran kaya, selalu menjadi hal pertama yang saya bahas adalah kata-kata. Ini menekankan bahwa cara kerja otak adalah pilihan. Jadi bagaimana Anda memprogram otak Anda untuk menjadi seorang yang kaya, andalah yang menentukan. Artinya, kaya itu pilihan. Siapa ingin mendapatkannya, pasti dapat. Karena kaya itu hak semua orang. Ini sekilas fakta tentang otak. Bangsa manapun di dunia, ukuran otaknya, baik ukuran panjang syarafnya, jumlah pengantar kimianya dalam otak, maupun sensornya, semuanya sama. Kecepatan kemampuan berpikir, yang oleh sebagian orang disebut IQ, juga tidak berbeda jauh. Intinya kemampuan menyimpan datanya juga sama. Jika manusia diibaratkan komputer, anggap saja otak itu hardware, dan semuanya sama. Lalu, di mana bedanya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa? Yang lain selalu sengsara. Mengapa yang satu mudah mendapat jodoh? Yang lain selalu sendiri. Mengapa yang satu lebih cepat mendapatkan uang? Yang lain tetap saja miskin. Ada sebuah fakta, jika saya menyebutkan 375 nama orang, kemudian harta tersebut dari mereka digabungkan semua, nilainya sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Ya, 375 orang, kekayaan sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Di antaranya kita sebut Bill Gates, Donald Trump, Warren Buffett, Lakshmi Mittal, Paul Allen, Mark Cuban, Jack Bezos, Rupert Murdoch, dan saya bisa melanjutkan sampai 375 orang. Orang-orang seperti mereka ini memiliki jumlah kekayaan sama dengan 3 miliar manusia digabungkan. Jadi kesimpulan, otak sama, nasibnya beda. Nasib. Ini batu sandungan pertama. Ada sebuah sistem pada manusiai yang namanya belief system atau sistem keyakinan. Ini ditanam di subconscious atau di pikiran bawah sadar seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, untuk mengubahnya perlu teknik khusus. Kalau menggunakan cara biasa, tidak akan pernah berubah. Misalnya, kebiasaan merokok. Maaf ya, saya mengambil contoh merokok karena mudah dipahami. Saya tidak merokok, tapi saya bukan anti orang perokok. Prinsip saya merokok itu baik. Tidak merokok itu lebih baik. Itu hanya sebuah pemahaman dan pengambilan posisi dalam melihat sesuatu. Kembali ke merokok sebagai contoh. Dalam iklan televisi, dikatakan secara vulgar, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Apakah dibaca oleh setiap merokok? Ya, namun apakah mereka lantas berhenti merokok karena takut akan peringatan tersebut? Tidak juga. Mengapa? Itulah kerja otak. Otak konsius yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Subkonsius bawah sadarnya 88%. Informasi tadi hanya menempel di konsius. Tidak menjadi gerak. Karena dalam database otak, subkonsius menyatakan merokok itu nikmat. Jadi, itulah yang terus dilakukan olehnya. Merokok, merokok, merokok. Subkonsius lah yang berkuasa. Lima kali lebih kuat dari kekuasaannya, konsius. Sekarang kita kembali ke prosperity konsius atau kesadaran kemakmuran atau IQ kaya atau tulang kaya atau balung suki. Apapun itu, bagi mindmaster atau sang pemilik otak, ini semacam software. Jadi, 375 orang kaya memiliki software ini, sedangkan 3 miliar manusia belum memiliki software ini. Bisa menerima. Masih berat. Masih bertanya, di mana itu nasib? Ya, ini pertanyaan kecil dari kelompok besar. Ini pertanyaan saya pula. Saya mengalami jalan kehidupan yang turun naik seperti gelombang laut selagi badai. Saya pernah memiliki materi berlimpah, tapi 3 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan dan masih menanggung hutang yang besar lagi. Kemudian, kembali berlimpah materi. Kemudian, kembali terpuruk. Kembali lagi naik ke atas. Lalu, berbalik. Begitu sampai di puncak. Saya sudah mengalami beragam kisah untuk bisa menjadi diri saya sekarang. Ketika itu, saya banyak mempertanyakan nasib dan urusan jalan hidup. Hingga akhirnya, saya memutuskan untuk belajar dan mencari kemanapun untuk mendapatkan jawaban pertanyaan saya yang terbesar. Nasib itu pemberian Tuhan atau buatan manusia? Itu pertanyaan saya. Saya tidak kaget jika pertanyaan itu membuat Anda memutuskan berhenti menonton video ini hingga di chapter ini. Karena belief sistem Anda menyatakan rezeki sudah ada yang mengatur. Sementara, kalau diteruskan, ternyata rezeki itu manusia yang mengatur. Yang selama ini kita kenal dan melaksanakan sesuai sistem Tuhan. Ini sungguh menyesakkan, bukan? Tapi, kalau itu kebenaran yang terjadi, bagaimana? izinkan kosongkan gelas Anda. Kedepan, akan ada banyak hal yang menyesakkan dada Anda. Saya tetap akan melanjutkan kisah dalam video berikutnya untuk Anda sahabat semua. Karena saya tahu sekali, fakta bisa merubah kebenaran. Ya, kebenaran Anda akan ditantang ke batas ujung dengan fakta-fakta yang akan saya berikan. Beranikah Anda meneruskan video selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.